Intro Sudah hari Selasa, seperti biasa, Sapa Indonesia Siam hadirkan Selasa Bahasa. Dan hari ini kita akan membahas kata gaul yang bikin pertemanan makin seru dan hangat, yaitu kata besti. Jadi kata dari ragam bahasa tidak resmi atau kata selain ini populer di media sosial di Indonesia, bahkan internasional. Sejumlah bahasa atau kata gaul bermunculan seiring maraknya penggunaan media sosial. Salah satunya adalah kata besti. Kata besti sering digunakan untuk saling menjapa pengguna media sosial, terutama pengguna wanita. Tidak hanya digunakan di media sosial di Indonesia, kata ini menjadi slang atau ragam bahasa tidak resmi yang juga populer secara internasional. Kata besti membuat pertemanan makin seru dan hangat. Tapi apakah warga tahu apa padanan kata gaul ini dalam bahasa Indonesia? Besti itu kayak sapaan untuk sahabat, teman gitu. Jadi untuk orang-orang yang emang udah deket atau udah akrab gitu. Besti itu adalah menurut saya sahabat ya, lebih ke sahabat. Maksudnya banyak orang yang mau main bareng besti mungkin bareng sahabat kali ya. Misalkan lu memanggil sahabat lu ya, Hai besti, itu lebih enak daripada hai sahabat. Oh menurut gue. Sebagian kita mungkin sudah tahu, kata besti diambil dari bahasa Inggris. Agar makin pas menggunakannya dalam percakapan sehari-hari, mari kita simak penjelasan dari penyelaras bahasa Kompas TV. Salah satu bahasa gaul yang saat ini banyak digunakan di media sosial, yaitu besti. Biasanya, besti digunakan warganet dalam berinteraksi di media sosial. Kata ini bahkan tidak hanya digunakan warganet yang saling mengenal. Ungkapan itu juga kerap dipakai warganet yang tidak saling mengenal. Kata besti atau besti tanpa huruf E adalah istilah slang internasional yang digunakan untuk menyebut teman baik atau sahabat. Slang atau yang kerap diistilahkan sebagai bahasa gaul adalah ragam bahasa musiman yang digunakan sekelompok sosial tertentu. Sederhananya, besti bisa diartikan sebagai best friend dalam bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti teman baik atau sahabat. Contoh pada kalimat, Andra menyebut Dhani sebagai besti yang paling mengerti dirinya. Sekarang kita sudah tahu bahwa kata besti tanpa huruf E berasal dari kata dalam bahasa Inggris best friend yang artinya teman baik atau sahabat. Nah, jadi kata besti adalah bahasa gaul internasional untuk menyebut teman baik atau sahabat. Pertambah sudah kosa kata kita, tetap berbahasa Indonesia yang baik ya besti. Tinggiputan Kompas TV